Shalom Adi Adi, Shalom, Haleluya, gimana nih kabarnya, pasti ada suka cita ya Kak Lina ya, amin, amin, semua sehat ya, adi-adi sekarang saatnya kita mau ibadah ya Kak Lina, nah yuk adi-adi semuanya, kita bangkit berdiri, yuk 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 kita bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu, yuk yuk mama papa yuk Tuhan Yesus selamat pagi, terima kasih Tuhan, pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat, sekarang kami mau beribadah, Tuhan pimpin sertai kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, Amin, Haleluya, Adi Adi, nah ini kita masuk bulan Februari, bulan Februari itu bulan, bulan kasih, bulan kasih, iya sebentar ya Pak Lina, oke, yuk Adi Adi Adi, kasih Yesus indah kami, yuk, yuk guys, kita bergerak, kita bertepuk tangan, Kasih Yesus indah-indah, oh indah, 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus ku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus ku, mudah kan adik-adik yuk kita pulang dari awal ya Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesus ku Kasih Yesus indah-indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesus ku Siapa Adi Adi, oh Yesus ku, oh Yesus ku, sekali lagi, oh Yesus ku Haleluya Terus Tuhan itu cinta semua anak, cinta semua anak, mau kulitnya putih, kuning, coklat hitam, Semuanya Tuhan cinta Haleluya, yuk kita nyanyi, Tuhan cinta semua anak Ya adik-adik kita tepuk tangan, berikan yang terbaik buat Tuhan Tetap berdiri ya adik-adik ya Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia Tuhan cinta semua anak Cinta semua anak, semua anak di dunia Meteh Yuk kita katakan, bawah Cinta semua bangsa di dunia Cinta semua anak, semua anak, semua anak di dunia Cinta semua bangsa di dunia Cinta semua bangsa di dunia Terima kasih Tuhan Yesus Yuk adik-adik sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan Kita nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan Adik-adik boleh duduk kembali Kita mau memulai memuji Tuhan Mari adik-adik kita lebih lagi memuji Tuhan Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita angkat satu pujian menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau Yesus dengan segena haliku Aku mengasihi engkau Yesus dengan segena jiwaku Ku renungkan firmanmu siang dan malam Ku pegang perintamu dan kulakukan Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Aku mengasihi engkau Yesus dengan segena hatiku Aku mengasihi engkau Yesus dengan segena jiwaku Ku renungkan firmanmu siang dan malam Ku pegang perintamu dan kulakukan Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Mari adik-adik kita lebih sungguh lagi memuji Tuhan Kita lebih sungguh lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Dan ku lakukan Engkau kamu ya Tuhan Menjuang hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Terima kasih Tuhan Yesus Biarlah pujian penyebahan kami Boleh menyenangkan hati Tuhan Biarlah pujian penyebahan kami Tuhan Boleh menjadi dupa yang harum dihadapanmu ya Bapak Kini saatnya kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan Biar firmanmu Tuhan boleh menjadi kekuatan Di dalam kehidupan kami Bapak Buka mata hati dan telinga kami ya Allah Ruh Kudus Biar semuanya Tuhan Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin 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 Yuh, yuh duduk yang manis, kita akan belajar sedikit dari satu kisah lakitab yang asik banget. Ready? Let's go! Shalom adik-adik, gimana kabar kalian semua? Wah kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu dan terus diberkati Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh alkitab. Perjanjian lama, tapi ini spesial. Kenapa? Karena hari ini kita akan langsung belajar dari tokohnya langsung. Yes, ada virtual version-nya. Abis ini kita akan langsung ketemu sama tokohnya, tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih. Ada beberapa pertanyaan yang kakak mau tanya sama adik-adik semua. Pertama, siapa di sini yang suka sebel kalau diejekin atau diledek sama temen atau sama saudara? Jawab dalam hati ya. Dua, siapa di sini yang pernah sebel gara-gara dibully atau dikerjain sama temen-temennya? Tiga, siapa di sini yang gak suka banget dibohongin atau dituduh sama orang lain? Empat, gimana respon kita waktu kita habis dibohongin atau habis di fitnah atau habis diejek atau habis dibully? Apakah udah sesuai sama apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Nah, seperti yang kakak janjiin, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh perjanjian lama di alkitab. Dan kita akan langsung ngobrol dengan versi virtualnya. Adik-adik, siap? Kita panggil bareng-bareng ya, dalam intro ketiga kita bilang shalom gitu ya. Siap? Satu, dua, tiga. Shalom! Shalom adik-adik Eko Kids. Kenalin, nama aku Yusuf. Wah, shalom. Kita panggilnya apa nih? Mas, Bro, Ko, Bang? Kak Yusuf aja. Oh, oke kak Yusuf. Gini kak Yusuf, adik-adik Eko Kids abis cerita. Mereka sedih kalau mereka suka dikatain, suka diejek, suka dibully, suka dibohongin. Kakak punya pesen gak kak buat mereka? Oh, baik kak Yusuf. Adik-adik, mau kan denger cerita kak Yusuf? Adik-adik mau denger cerita kak Yusuf? Oke, let's go. Let's go! Jadi kalau adik-adik tahu tentang kisahku juga, mungkin adik-adik pernah baca kalau aku juga dulu pernah mengalami hal yang sama seperti yang adik-adik alami. Dulu ketika aku masih kecil, kakak-kakakku suka datang dan meledekin aku. Mereka bilang aku adalah seorang pemimpi, karena aku dulu suka menceritakan kepada mereka tentang mimpi-mimpiku yang menurut mereka aneh. Dan mereka sering ngeledekin aku karena itu. Tak hanya itu, kakak-kakakku juga sering membuli aku. Mereka merobek baju kesayangan aku dan kemudian akhirnya membuang aku ke dalam sumur yang sangat dalam. Di sana, aku dibiarkan semalaman, sampai besokan paginya baru aku dikeluarkan. Itu pun untuk aku dijual kepada pedagang Ismail dan dibawa ke tanah Mesir sebagai budak. Barulah di sana aku dibeli oleh seorang Mesir yang bernama Potiphar. Oleh kasih Tuhan, aku diangkat menjadi orang kepercayaan di rumah Potiphar. Tapi tak lama kemudian, istri Potiphar memfitnah aku. Ia mengatakan hal-hal yang tidak jujur tentang aku. Ia berbohong dan berkata bahwa aku akan melakukan hal-hal yang buruk kepadanya. Tentu saja aku tidak melakukan itu. Tapi, aku akhirnya dijeblosan dalam penjara dan di sana aku harus mendekam selama beberapa waktu. Di dalam penjara, aku bertemu dengan seorang juruminum. Setelah ia bebas dari penjara, ia berjanji kepada aku bahwa suatu hari nanti ia akan menceritakan tentang aku kepada Firaun. Tetapi sekali lagi ia berbohong kepada aku. Dan ia tidak mengingat aku setelah ia keluar. Dan, adik-adik, adik-adik tahu aku ada di penjara selama beberapa waktu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang melalui perkenanannya, ia mengeluarkan aku dan mengangkat aku keluar dari penjara. Wah, Kak Yusuf, kok bisa sabar banget sih? Kan Kak Yusuf udah di fitnah, udah dibohongi, udah dibully, udah di kata-katain. Tapi kok kakak bisa gak marah? Kakak bisa gak membahas perbuatan mereka? Hebat banget, Kak, rahasianya apa? Gak ada rahasianya kok, Kak Yoses. Hanya aku mengasihi mereka dengan sepenuh hatiku. Oh, jadi gitu ya, Kak. Mengasihi itu arti kita juga jadi sabar ya, Kak. Betul sekali, Kak Yoses. Kasihi itu sabar. Hari ini ceritaku sampai di sini ya. Wah, thank you ya, Kak Yusuf. Sekali lagi, adik-adik bilang bye-bye ya. Bye-bye. Bye, adik-adik, Eko Kids. Kak Yusuf pulang dulunya ke Mesir. See you and God bless you. See you. Wah, adik-adik. Jadi, kita hari ini belajar langsung dari Kak Yusuf. Keren ya. Ternyata Kak Yusuf itu dulu juga pernah loh. Mengalami sama yang kita pernah alamin. Dulu Kak Yusuf juga pernah di-ejek sama temen-temennya. Sama kakak-kakaknya bahkan. Lalu, Kak Yusuf juga pernah dibully, dibuang ke sumur. Kita mah gak sampai kan adik-adik dibuang ke sumur. Lalu, Kak Yusuf juga pernah sampai dijual ke Mesir. Kemudian dia harus jadi budak. Jadi budak dia di fitnah. Sampai akhirnya dia di penjara. Di penjara dia dibohongi sama temennya. Itu sih juruminum. Tapi adik-adik, melewati itu semua, Kak Yusuf itu tetap sabar. Kak Yusuf itu punya kasih yang dari Tuhan. Dia punya kasih yang besar dalam hatinya. Dan dia selalu ingat kalau dia harus sabar. Nah, adik-adik, adik-adik tahu semua ceritanya. Kak Yusuf setelah itu jadi apa? Kak Yusuf jadi seorang gubernur di Mesir. Jadi orang kepercayaannya Firaun. Dan setelah itu ketika, suatu hari ketika ada kelaparan besar, menimpa. Adik-adik tahu kalau Kak Yusuf memaafkan semua saudara-saudaranya. Adik-adik, ini cerita Kak Yusuf yang keren banget. Hari ini kita bisa belajar satu hal yang paling keren. Yaitu, kasih itu sabar. Adik-adik, di bulan Februari ini kita akan belajar banyak tentang kasih. Hari ini kakak mau ingetin kita, kalau seandainya kita mungkin pernah diperlakukan yang tidak enak sama temen-temen kita. Atau mungkin sama kakak kita, sama adik kita, sama siapapun itu. Hari ini kakak mau ingetin satu hal aja. Miliki kasih dalam hati kita, kasih yang sabar. Kasih yang sabar itu akan menjadikan kita orang-orang yang hebat. Adik-adik, kita baca ayatnya sama-sama. Kita sama-sama buka di Amsal Pasal 16, ayatnya yang ke-32. Kita baca bareng-bareng ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Adik-adik, pahlawan tuh udah hebat ya. Tapi, kalau kita jadi orang yang sabar, Firman Tuhan bilang apa dalam Amsal 16? Kita melebihi orang pahlawan. Dan kita yang bisa mengendalikan diri kita, kita melebihi orang yang merebut kota. Adik-adik, mau semua jadi orang hebat di sini kan? Jadi untuk itu, miliki kasih dalam hati kita, dan kita harus memiliki kasih yang penuh dan kesabaran. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih itu sabar. Adik-adik, Firman Tuhan hari ini udah selesai. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan kasih buat kami hari ini. Kalau kami boleh belajar bahwa kasih itu sabar. Kasih yang datang dari Tuhan Yesus buat kami itu kasih yang sabar. Kasih yang selalu mau mengampuni. Kasih yang gak cepat marah. Kasih yang selalu mau mengendalikan diri kami. Supaya kami terus berada dalam jalannya Tuhan. Bapak, berkati setiap anak-anak yang hadir di ibadah online ini. Tuhan yang jama setiap hati mereka. Hambamu berdoa. Biarlah Bapak siapkan anak. Boleh memiliki kasih yang datang dari pahlawan Tuhan. Memiliki kasih yang penuh dan kesabaran. Dan kasih yang akan selalu membawa mereka untuk semakin hari semakin jadi serupa dengan Kristus. Dan Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang berkati hari-hari anak-anakmu ini. Jadikan mereka berkati marah mereka berada. Jadikan mereka kesaksian. Dan dalam setiap hal yang mereka lakukan, kau buat beruntungan berhasil. Lindungi mereka, jagai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ibarat kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa buat like video ini dan subscribe ke channel YouTube Eko Kids. Dan follow IG Eko Kids, at Eko Kids yang i-nya ada dua. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti protokol kesehatan. Masker, woy. Masker, masker. Oh iya, masker. See you guys. God bless you. See you guys. God bless you. Bye-bye.